Hai teman-teman semuanya, kali ini aku lagi ada di festival kuliner termasuk yang terbesar yang diadain di Lapiazza Mall Kelapa Gading Nah festival kuliner ini itu satu rangkaian dengan acara Jakarta Fashion and Food Festival Acara ini tuh acara tahunan, tiap tahun ada dan kulinernya wah banyak banget Tema tahun ini adalah Wonderful Culinary Tapi-tapi untuk video kali ini aku gak akan nge-review makanan atau nyobain makanan yang ada di stun-stun makanannya Tapi aku mau ajak kalian ke dalam satu ruangan dimana disana banyak banget produk-produk makanan impor Yang lagi promo, sale harganya pokoknya di bawah harga supermarket deh Dan untuk kamu yang pengen cobain makanan-makanan tersebut, kamu bisa beli disini aja karena harganya lebih murah dari supermarket Ada juga makanan-makanan atau produk-produk dari lokal tapi yang high quality Yuk kita masuk kesana Nah sekarang aku ajakin ke stun favorit aku yang tiap tahun pasti ada disini Dan aku pasti nunggu-nunggu stun ini Nih ada semua kesukaan aku ada disini dan harganya murah-murah Disini di stun ini kamu bisa temuin kayak produk-produk mentega, butter atau keju-kejuan Ada keju stick juga buat anak-anak Terus ada kopi-kopian, botolan, terus ada coklat, berbagai macam merk dan diskaunnya Terus ada permen, ada teh, terus ada apa lagi ya Oh ada keripik kentang juga dan snack-snack yang lainnya Aduh seru banget deh pokoknya di stun ini Nah disini tuh stun favorit aku nih tiap tahun Terus yang aku incak tuh ada semuanya Seneng banget Ini aku mau beli coklat, coklat liar Ini kan coklat mahal banget ya Jadi ya gapapa kan kita nunggu hadis konan gitu Biasanya aku suka beli yang ini Yang coklat putih ini Dia enak sih potongannya kecil-kecil gitu loh kotak-kotak kecil-kecil Terus dalemnya tuh lumer banget Sama yang milk Ini yang milk aku suka juga Dia dalemnya juga lumer nih kayak kamu bisa lihat Sama yang hazelnut Ini favorit aku banget Dalemnya juga lumer kota-kota kecil ini Hmmmm Oh aku mau coba ini ada testernya nih Jadi enak disini tuh semuanya ada testernya gitu loh Ini coklat yang milk Hmmmm Hmmmm Jadi kayak aku bilang tadi Dia lumer dalemnya Lumer di mulut juga Hmmmm Enak-enak enak Nih aku mau ambil almond milk Jadi aku tuh sekarang Dari Senin sampai Kamis Aku tuh makannya yang healthy-healthy food Nanti Jumat Sabtu Minggu aku jajar Ini ada soy juga Ada apa Organic soy Ini harganya jadi 15 ribu Dari 25 ribu Aku mau ambil dua aja Yang Wah Rasa apa ya Yang gak usah rasa-rasa deh Yang ini aja yang original Sekarang kita lanjut lagi Kamu tuh sebelum misalnya putusin buat beli disini Kamu bisa cobain tester-testernya Dulu Ini ada corny big rasa cranberry Ini tuh kayak apa ya Rice Rice Crispy gitu Pake Manis-manis gitu deh Jadi kayak bar gitu bentuknya Nih Kamu bisa cobain disini Ada testernya Makan Ini corny big yang Rasa apa ya Coklat Dark chocolate Hmmmm Harganya jadi Rp10 ribu Dari Rp15 ribu Enak sih Cuman agak maris-maris gitu Skip dulu deh Hmmmm Ini Ada produknya Wernly Emang kebanyakan disini tuh kayak produknya Produk luar gitu Ini ada Cocodate Jadi coklat burma Arabian delight Harganya dari Rp87 ribu Jadi Rp50 ribu Ini Dari mana sih Dubai Oh ini produk dari Dubai Tuh Tuh Jadi kamu tuh kalo mau coba-coba Produk-produk keluar Yang bisa dijubal Supermarket-supermarket Bisa kesini Kan harganya Ada potongannya Jadi gak gitu-gitu mahal amat Nah ini kesukaan aku banget nih Lorenz Aku suka kripiknya Lorenz Terus Favorit aku itu adalah Rasa sea salt and pepper Ini favorit aku banget Rasa sea salt Sama pepper Jadi rasanya rasa garam laut Sama merica aja sih Merica hitam Ini enak banget sih Jadi kalo crafting yang gurih-gurih Aku biasanya ini Terus dia gluten free juga Gak pake pengawet Gak pake Apa Wah Perasa buatan Jadi katanya ini natural Ingredients Sip Ambil Harganya juga Tuh Beli tiga Kalo satuannya tuh aslinya 31 ribu Kalo beli tiga disini 50 ribu aja Yuk Bungkus Ini enak Ini enak Ini enak Ini enak Ini apa ya Ini lucu nih Wah ini sih kayaknya favoritnya bocah nih Anak-anak pasti suka Jadi ini kayak Kinder Joy gitu loh Tuh Namanya Zaini Produknya Zaini Namanya Kroki Tuh Oh iya ini kayak Kinder Joy gitu Terus ada witch surprise gitu Jadi Mungkin ada itunya kali ya Dapet hadiah gak sih Kalo ada tulisan surprise ini Harusnya ada pake hadiah ya Kalo gak kan jadi PHP doang Cuman kayaknya ada sih nih Mickey Mouse dia mungkin isiannya Tuh harganya dari 21 ribu Jadi 10 ribu Oh iya mungkin surprise nya kayak mainan mungkin ya Karena ini ada Mickey Mouse nya Terus yang ini tuh ada Disney Sum Sum tuh Ini kan jenis-jenis mainan juga Sum Sum tuh Tuh Terus ada Frozen nya juga Ini ada yang Minnie Mouse Oh i see Ya mirip-mirip Kinder Joy kali Nah disini juga kalo kamu penggemar teh Ada teh dari Inggris Dari London Jadi teh ini terkenal banget Namanya Twinnings Nih Harganya juga murah loh Daripada di supermarket Biasanya kan dijualnya pak-pakan kayak gini Nih liat nih Yang pak-pakan ini juga murah nih Isi segini Dari Apa? Dari 90 ribu Harganya jadi 60 ribu Tuh Tuh Ayo suka ngeteh Teh-teh English English Breakfast gitu loh Terus ada juga yang pak-pakan kayak gini nih Tuh Pak-pakan ini berbagai rasa Ini lucu juga sih Segini 25 ribu Udah campur-campur rasanya Jadi kalo buat sekedar nyobain Oke nih Campur-campur rasanya nih 25 ribu aja Dapet banyak lagi Nah sekarang ini di raknya Chocolate Whittaker Ini dari New Zealand Tuh Ini juga promo juga sih Harusnya satuannya harganya sekitar 78 ribu Atau 80 ribuan biasanya Tapi disini Beli-beli 3 itu tuh 120 ribu Jadi kayak Harganya satunya jadi 40 ribu Tapi kali ini aku gak Coba dulu Karena aku udah beli lin tadi Nah ini ada yang 10 ribuan nih Aku mau cobain ini nih Murah soalnya Tuh Ini ada yang kecilannya Ini 10 ribuan satu Coba ini dua Terus ini yang tadi Yang dark chocolate Yang apa Coffee tadi tuh kalo gak salah Ada yang kecilannya juga 8 ribu Oke lah aku cobain Terus Ini ada yang kecil juga sih Ini ada yang kecil juga tadi Whittaker nya Ini rasa peppermint Yang ini rasa Chocolate Fruit and Nut Buah sama kacang Aduh kayak gak menarik rasanya Ini aja deh Cantu Orang Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa